Pesatuan Reskrim Polres Cimahi masih mendalami laporan dugaan penganiayaan oknum pengajar terhadap santri di pesantren di kawasan Marga Asih Kabupaten Bandung. Kejadian dugaan penganiayaan tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV dugaan penganiayaan oknum pengajar terhadap santri terjadi di lingkungan pesantren di kawasan Marga Asih Kabupaten Bandung pada minggu 19 Januari 2020. Korban MDZ mendapatkan perlakuan dari oknum pengajar yang tidak bisa menahan emosi. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Yohanes membenarkan adanya kejadian dugaan penganiayaan. Namun saat ini masih dilakukan penyelidikan motif oknum guru yang diduga melakukan tindakan penganiayaan. Masih penasaran yang terjadi saat ini Satres Krim Polres Cimahi dalam hal ini khususnya unit TPH sedang melaksanakan proses penyelidikan terhadap kasus ini. Tipe perkembangan yang terjadi akan kita sampaikan kembali. Mungkin masih kami dalami tapi yang pasti secara garis besar bahwa korban adalah merupakan santri dari pesantren tersebut. Yang mana korban mungkin melakukan sebuah peranggaran aturan yang ada di internal pesantren tersebut. Kemudian guru melakukan penindakan terhadap kulit di luar dari kewajaran. Sehingga mungkin keluarga dari korban tidak terima dan mengaporkannya kepada pihak kepolisian. Ayah korban baru mengetahui kejadian yang menimpa anaknya setelah dipulang pihak pesantren. Perlaguan oknum pengajar tersebut di luar SOP penanganan santri nakal di pesantren. Itu awalnya kenapa sampai ada dugaan pengandian? David cerita itu memang dia ada kesalahan pelanggaran di Pondok Pesantren dan dia sudah menerima hukumannya. Yaitu kepalanya dibotak setiap bulan sampai dia lulus. Lalu dia juga sudah menerima hukuman yang lainnya seperti busap ataupun hukuman yang SOP di Pondok Pesantren. Kesalahan apa Pak? Matal atau apa sih? Kesalahannya mungkin masih kena kalah termaja di Pondok Pesantren lah dia mungkin. Pihak kepolisian sudah mengumpulkan bahan keterangan ke pesantren yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Dugaan penganiayaan oknum pengajar terhadap santri.